Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tips mungkin mungkin tips atau mungkin ya intinya perbandingan gitu ya dan mungkin sedikit saran juga Kenapa tidak membeli HP replika ya dan mungkin nanti kesimpulannya saya akan bacain di belakangan gitu ya Karena kalau kesimpulan di depan kayaknya itu bukan kesimpulan ya itu namanya hipotesis kalau nggak salah ya Dan disini saya sudah punya 2 unit HP gitu ya dari Samsung karena disini saya menggunakan aja HP Samsung yang saya punya gitu ya Dan yang satunya ini ini punya saya dan yang satunya ini adalah punya teman saya ya Jadi teman saya ini minta bantuan ke saya gitu ya untuk benerin HPnya ini nggak mau keluar internet atau mungkin data seluruhannya nggak mau keluar ya Jadi saya bawa aja ke rumah tapi sebelum dibawa ke rumah saya lihat dulu kan HPnya Tapi saya menemukan beberapa kejanggalan gitu kayaknya ini bukan HP Samsung tapi saya masih kurang riset dan saya juga masih belum bisa bilang ini tuh HP KW Atau mungkin HP Cina atau mungkin HP yang replika ya Nah tapi replika itu berbeda dengan Docomo Pak ya Kalau Docomo itu masih asli buatan ya buatan Jepang ya kalau nggak salah Tapi istilahnya kalau Docomo itu misalnya ya Docomonya Samsung atau mungkin Sony Itu jadi masih buatan Sony sebenarnya tapi itu adalah di bawahnya itu Docomo Jadi kalau misalnya Docomo disininya tidak ada tulisan Samsung jadi disininya Docomo ya Nah kita lanjut lagi ya ke HP yang replika itu seperti apa ya Jadi sedikit pengantar gitu ya sekitar 1 menit mungkin cukup ya Ya mungkin cukup Dan disini kalau misalnya kalian secara fisik gitu ya Kalau misalnya kalian bisa melihat disini ini sangat-sangat jelas gitu ya Ini di bagian fisiknya gitu ya ini bagian tulisan Samsungnya itu beda ya kalau misalnya yang ini Jadi kalau misalnya yang ini tuh tulisannya menurut saya gitu ya kalau misalnya dilihat Ini tuh tulisannya lebih apa ya kalau misalnya fontnya itu lebih padat gitu ya Jadi lebih tebal gitu ya kayak dikasih outline lagi gitu Dan disini kalau misalnya kalian melihat gitu ya melihat dari sininya Dari sisi speaker untuk telepon ini jauh berbeda gitu ya jauh berbeda sama yang ini Dan kalau misalnya kalian melihat ke bodinya gitu ya Disini bodinya tuh sangat-sangat rata gitu ya dan mulus gitu ya Dan kalau misalnya kalian melihat kesini ya kan Kalau misalnya kalian melihat kesini disini bodinya tuh semacam ada garis-garis gitu semacam Jadi kalau misalnya kalau kalian pegang kayak begitu nanti kalau misalnya ini anteriorusnya dilepas Jadi akan ada terasa teksturnya gitu ya Dan seingat saya gitu ya Samsung nggak pernah mengeluarkan hape yang seperti itu ya Jadi yang pertama adalah Samsung disininya ya kan Samsung disini speaker dan disini juga sensornya gitu ya Sensornya kalau misalnya kalian lihat itu sensornya kayaknya terlalu mepet ya dibandingkan sama yang ini Bentar saya ini yang ini saya zoom saya fokuskan dulu Disini ada sensornya ya sensornya itu semacam ya nggak terlalu deket gitu ya Beda sama yang ini mepet ya kalau yang ini Ini kalau misalnya dilihat dari sensornya Dan kalau misalnya dari home-nya juga ya tombol home-nya sama sih ya Nah disini kita akan ke bagian belakang gitu ya Disini kita akan ke bagian belakang Tapi ini bukan case orinya gitu ya dari hape-nya yang temen saya ini Dan kalau misalnya kalian lihat disini kalian bisa melihat bagian flashnya gitu ya Bagian flashnya ini bentar saya akan fokuskan ke yang ini Ini yang paling deket nih Nah jadi kalau misalnya kalian lihat gitu ya di ininya Di ininya ya di flash ini Pokoknya ini jadi kayak apa kayak ada semacam kotak-kotak Kalau misalnya kalian lihat deket banget Jadi kayak begini ya Nah berbeda dengan yang Samsung ini Kalau misalnya yang Ori gitu ya Nah ini kotaknya tuh kayak begini Ada kotaknya kayak gitu Dan ini biasanya sama di semua Samsung ya Dan jadi ini dan itu terlihat ya Untuk itunya untuk flashnya Dan disini kita akan melihat gitu Disini saya akan pindahkan lagi ke autofocus Dan disini kita akan buka ya sebagian dalamnya Disini kita akan masih melihat juga dari luar ya Atau mungkin dari tampak fisik ya Dan disini kita akan melihat Dan disini kita akan membuka baterainya ya Bagian baterai atau makin bagian dalam ya Nah jadi ini adalah bagian dalamnya Kalau misalnya kalian lihat disini Disini dari baterainya aja udah beda gitu kan Kalau misalnya kalian tahu gitu ya Kalau misalnya atau mungkin kalian pernah beli HP Samsung lebih dari 2 atau mungkin 3 Itu biasanya baterainya tuh kayak gini Gak kayak gini ya Dan disini ada huruf-huruf Cina ya Berarti ini memang replika ya Replika dari Cina Dan disini ini jujur Untuk ininya juga untuk yang kayak begininya Sangat-sangat aneh ya Kalau misalnya kalian lihat di bagian-bagian sininya Dan kalau misalnya Samsung gitu ya Saya udah 2 kali beli HP Samsung ya Untuk smartphone ini Kalau misalnya kalian lihat Disini ada semacam bolong untuk Wi-Fi ya Jadi ini ada Wi-Fi nya gitu ya Kalau misalnya saya lihat di HP Samsung yang dulu gitu ya Yang sekitar tahun 2000 berapa ya 2015 kalau nggak salah Jadi ini udah ada bolong yang kayak gininya ya Untuk bolong ininya nih Yang ini yang Yang semacam ini Di pinggir kartu saya Itu kan ada bolong Nah berbeda dengan yang ini pak ya Kalau yang ini kagak ada Kalau misalnya dilihat gitu ya Nah disini cuma ada baut-baut doang Ada itu dan ada nomor Dan itu tidak ada ya Dan ini tadi flashnya yang Kelihatan gitu ya Ini flashnya kayak begini Dan Ini tadi flashnya kayak begini ya Ini untuk yang asli Dan ini untuk yang palsu ya Jadi flashnya kayak begitu Sangat-sangat aneh ya Jadi mungkin tidak terlihat juga Dari kualitasnya Dan Kita juga bisa melihat dari kameranya Biasanya Samsung itu Kalau misalnya kameranya itu Semacam agak bulat ya Untuk ini ya Untuk ujung-ujungnya Tapi kalau disini Yang ini kayak kotak-kotak gitu ya Jadi ya bisa dipastikan Ini adalah replika gitu ya Nah berhasil dari bagian luarnya Disini kita akan langsung saja Nyalakan ya Android-nya Atau mungkin kita akan boot Dan disini kita akan Nyalakan apakah perbedaannya gitu ya Kalau misalnya berdasarkan software Disini kita akan pasang dulu ya Yang ininya Ya kan Disini kita akan pasang Nah tapi Kalau misalnya kalian Mau yang lebih advance lagi Kita gak akan langsung nyalain dulu Jadi disini saya akan masukkan Ke download mode Untuk Samsung itu Tombol bawah Ya kan Tombol bawah Tombol home Dan tombol power ya Jadi dipencet bersamaan Ya kan Hasilnya seperti apa Nah ya seperti ini ya Kalau misalnya ada ini Tinggal volume up Untuk continue Nah nanti akan masuk ke download mode ya Nah disini kita akan Perbandingkan Dengan hape Samsung yang ini Yang replika ini Kita akan Tekan tombol Polomo bawah Home Dan Tekan tombol power ya Disini kita akan tungguin Hasilnya seperti apa ya Dan nanti disini akan Nyala ya LED-nya Atau mungkin lampu indikator sih ya Nah nanti akan muncul Nah muncul yang seperti ini pak ya Untuk ininya gitu ya Jadi kalian gak bisa masuk ke download mode Dan kalian gak bisa Install atau mungkin flash Atau mungkin reinstall Frameware-nya gitu ya Jadi kayak begini Dan ini setelah saya Cari-cari gitu ya Setelah saya translate juga Huruf Cina ini Itu memang hasilnya Tidak ada yang menunjukkan Untuk reinstall Frameware Atau mungkin flash gitu ya Oke pak Jadi itu secara Semacam Advanced mode ya Atau mungkin dari secara Download mode Atau mungkin apapun itu Dan disini kita akan coba Saja langsung Menyalakannya ya Untuk ininya Kita akan nyalakan Persamaan 1, 2, 3 Kita akan nyalakan Lebih cepat yang mana Oke Jadi Samsung yang ini Lebih cepat Untuk nyalanya gitu ya Dan yang ini lebih lama Masih belum muncul Jadi kita akan Perbandingkan gitu ya Nah yang kayak gini Gampangnya Saya tidak ingat Samsung itu Dan ini berisik gitu ya Saya gak ingat Samsung itu mengeluarkan Loading boot yang seperti ini Kalau misalnya ini Ya kayak begini Setau saya ya Samsung yang pernah saya beli juga Sebelumnya Jadi kayak begini Dan untuk yang ini Kok kayak begini gitu ya Ya awalnya itu Saya tuh curiga Temen saya itu Menginstall custom ROM ya Jadi kayak begini gitu Loadingnya bisa di kayak begini Nah tapi gitu ya Disini Saya akan Langsung saja ya Disini kita akan melihat Dan disini adalah Kecerahan yang Paling Kiri ya Jadi yang paling Apa yang paling Gelap gitu ya Dan ini adalah yang paling gelap Untuk HP saya Pak ya Disini kita akan Sebenarnya ini bukan paling gelap sih Gak nyala tadi HPnya ya Nah jadi ini adalah yang paling gelap ya Dan ini adalah yang paling gelap Dan disini kita akan naikin ya Kecerahan layarnya Atau brightnessnya Disini kita akan naikin Ya kan Cuma segitu doang Dan disini kita akan naikin yang ini Sampai segimana gitu ya Sampai seperti itu ya Jadi lebih terang yang ini Kalau misalnya kalian Lihat langsung Ini memang jujur Lebih terang Kalau daripada yang ini Jadi ini Perbedaannya itu Cuma sedikit banget gitu Kalau misalnya ini Jauh banget gitu ya Untuk perbedaannya gitu Untuk Apa Perubahannya gitu ya Nah Disini mungkin saya akan naikin Ininya Dan disini kita akan Langsung saja Ke settingnya ya Kita akan ke setting juga Ya kan Kita bandingin Nah disini Kalau misalnya kalian melihat Gitu ya Disini Ada semacamnya Seperti ininya Nah ini kalau misalnya Kalian lihat Sininya lihat langsung gitu ya Jadi kalau misalnya Kalian mau beli HP gitu ya Ini kalian misalnya Gini-gini ya Ini kalau misalnya Nge-like kayak begini ya Jadi ini Istilahnya Frame-nya mungkin Ini cuma 25 ya Kalau misalnya ini Ini mungkin si frame-nya itu Bisa sampai 60 Mungkin saya nggak tahu juga sih Cara ngebedain frame Per second Gimana caranya Tanpa lihat Kayaknya ini 40 sampai 60-an ya Untuk fps-nya Dan ini Jujur Kalau misalnya Digini-gini tuh Kayak semacam Bayang-bayang Karena ini fps-nya kecil ya Dan kalau misalnya Kalian Melihat gitu ya Misalnya about the device Tentang ponsel Disini versi Android-nya Ya itu memang Terserah dia gitu ya Disini about device Misalnya disini Kita akan klik Yang software update Misalnya Nah jadi disini Kita akan download update Manually gitu ya Misalnya disini yang Samsung Dan disini kita akan Kembali karena tidak bisa ya Dan disini kita akan Melihat disini Yang membedakannya Yang membedakannya Disini kita akan Pembaruan sistem Misalnya Disini kita akan Kepembaruan sistem Ya kan Nah Tiba-tiba Samsung-nya itu Si UI-nya itu Atau mungkin user interface-nya Itu gambarnya kayak gini ya Dan setahu saya Samsung itu tidak pernah Mengeluarkan yang seperti ini Walaupun yang seri lama Atau mungkin Seri jadul lah ya Nah Mungkin disini Kita juga akan Pindah gitu ya Ke telepon gitu ya Kayak gimana Nah disini Teleponnya ini Misalnya Telepon gitu ya Nah Teleponnya juga Kayak begini gitu Kalau misalnya Ini Samsung Memang kayak begini ya Kalau gak salah Yang dulu Ini memang kayak begini sih Telepon kayak begini Coba disini kita akan cek Ini SMS gitu ya Perpesanan Perpesanan Ini sangat-sangat Berbeda dengan Samsung yang dulu Kalau misalnya yang dulu Walaupun yang Yang dulu itu Gak kayak begini Kalau gak salah ya Jadi Kemungkinan Custom ROM Tapi tidak ya Dan ini Saya Kalau misalnya Samsung Gitu ya Kalau misalnya kalian lihat disini Itu saya tidak pernah Mengingat gitu ya Samsung itu Kalau misalnya Jaringannya Yang kalian pakai Itu akan ada disini pak ya Misalnya 3G Atau mungkin 2G Atau mungkin ya 4G Gitu ya Saya gak pernah ingat gitu Karena saya dulu Menggunakan HP Samsung Dari Android pertama ya Dari Android yang udah Keluarnya tahun Berapa ya 2013 Atau 2014 Gitu Saya udah pakai Dan saya tidak ingat gitu Ada Ada lambang jaringannya Gitu ya Dan untuk Baterainya sama Untuk fontnya juga Ya lumayan sama Gitu ya Dan disini kita akan ke apps Dan disini kita akan ke Ini yang garis 3 ini Dan disini Kita akan Hide application Ini memang sama ya Seperti Samsungnya Seperti dulu Dan disini kita akan Mengecek ke ini Ke memo gitu ya Memo rencana gitu Nah ini Memonya Memonya Tidak seperti ini Untuk Samsung itu Untuk Waktu itu Saya untuk versi lama Gak kayak begini Beda gitu ya Dan disini Untuk mungkin Untuk orang Kamera ya Kalau orang-orang bawahnya Dan disini Kameranya Sama Seperti waktu itu Gambar Untuk Untuk itunya Untuk UI nya Tapi untuk dari kualitas Sepertinya Sangat-sangat berbeda ya Disini kita akan Cek ke kontak Ya kan Nah untuk kontaknya Sama Seperti waktu itu Dan disini kita akan Cek yang radio Mungkin ya Yang radio Dan Tidak mungkin Disini kita akan tidak Dan saya tidak ingat Bahwa radionya Memang gambarnya Kayak gitu ya Saya memang tidak ingat Gitu ya Disini kita akan Melihat-lihat lagi Dan kalau misalnya Kalian menggunakan Atau mungkin Kalian mau beli Gitu ya Disini kalian juga bisa Lihat disini ya Misalnya Disini Pennya gitu ya Pennya Coba disini kita akan Cek Apakah pennya bisa Nah kalau ini pennya bisa Ya kan Jadi stylus pennya bisa Tapi untuk di hp saya Tidak bisa ya Dan saya juga udah coba Ke hp temen saya Yang lain Kagak bisa Dan setahu saya Gitu ya Untuk pen ini Untuk pen Pen ini Untuk Galaxy Note 4 itu Itu bisa di Kebawahin ya Jadi ini tidak besi Seperti ini ya Kalau misalnya kalian Lihat disini Tidak besi seperti ini Jadi ini bisa Semacam diteken gitu ya Jadi pennya itu Kayak ada semacam Ada pairnya Atau apapun itu Jadi bisa diteken Dan ini Gak bisa gitu ya Nah Selain itu Gitu ya Ada mungkin Ada beberapa Gitu ya Yang mudahnya Untuk Kalian Kalau misalnya Kalian mau Melihat gitu ya Ini apakah Asli atau enggak Gitu ya Disini kalian bisa Melihat dari Flashnya Yang lebih jelasnya Dan kalian buka aja Bagian belakangnya Gitu ya Dan kalian Tinggal cek-cek aja Aplikasi-aplikasinya Kalian cek ke settingnya Dan kalau misalnya Samsung Itu setahu saya Kalau misalnya Memang UI nya Atau mungkin User interface nya Seperti ini Nanti akan seperti ini Pak ya Akan seperti ini Gitu ya Kalau misalnya Di scroll ke bawah Misalnya Nanti akan ada wifi Ada yang lain-lainnya Dan ini Si ini nya tuh Memang nyatu ya Kalau enggak salah Coba disini Kita akan bandingkan ya Disini kita akan Ups Bukan ke setting Pak Salah Disini kita akan Pindah gitu ya Disini kita akan Pindah Dari ini ke edit Misalnya Kita akan ke edit Dan disini kita akan Ke yang lebih Luasnya Gitu ya Disini kita akan Misalnya Kayak begini aja ya Misalnya Disini kita akan Yang ini Nah Setahu saya Tidak Tidak seperti ini ya Dan tidak sebanyak ini juga ya Setahu saya Nah Jadi Kayaknya cukup segitu doang ya Untuk perbandingannya Dan ini udah jelas banget Ini udah jelas banget Replika ya Nah Karena Saya tadi kan udah Bilang gitu ya Kalau misalnya kalian Kalau bisa Jangan sampai beli HP replika Kenapa? Karena Yang temen saya aja ini ya Yang keluar sambungan data Seperti ini Ini walaupun Udah dimasukin kartu Dan saya cek di HP ini Dan ternyata bisa internetan Di HP ini gak bisa pak Mungkin karena replika gitu ya Jadi gak bisa internetan Dan Kalau misalnya kalian pakai wifi juga Itu sinyalnya gak akan 5 Ya paling 2 gitu Cuman gak tau juga sih ya Mungkin karena jarak dari HP ke wifi saya gitu ya Nah Yang saya tekankan gitu ya Kalau misalnya Kalau bisa jangan beli HP replika Karena jujur Kalian gak akan Menikmati fitur-fitur gitu ya Dengan Ya fitur-fitur original gitu Karena kalian juga bakal rugi Yang ruginya lagi Kenapa? Kalau misalnya kalian Misalnya kalian beli HP Tujuannya untuk Misalnya untuk Internetan gitu ya Kalau misalnya HP Android Sekarang gak ada internet Ya kayak HP jadul aja gitu Cuman buat SMS sama telepon gitu Itu juga kalau misalnya Masuk ke HP replika Kalau misalnya enggak Ya udah Gak bisa gitu ya Dan kalau misalnya kalian ya Yang lebih jelasnya lagi Kalau misalnya kalian Masuk gitu ya Misalnya kemanapun Baik gitu ke kontak Atau mungkin kemanapun ya Contohnya tadi ke setting sini Misalnya Ke setting sini Dan kalian Tentang ponsel Misalnya kayak gini Dan kalau misalnya Kalian klik yang status Contohnya ya Atau mungkin Yang status deh Pokoknya kayak Mungkin pembaruan sistem Nah contohnya kayak gitu Ini kayak Mirip banget sama Emulator Android Kalau misalnya kalian Gak tau emulator Android Silahkan coba dulu ya Emulator Android Dan kalau misalnya Ruginya ini Ini gak bisa gitu ya Untuk internetan Jadi ya kalian Sayang gitu Kalau misalnya beli gitu ya Untuk gak bisa internetan Jadi cuman Ngeliatin home aja gitu ya Nah Dan gitu ya Kalau misalnya kalian Beli gitu ya Beli ke kontak Misalnya kalian Tujuan untuk beli HP second gitu ya Dan untuk internetan Saya saranin kalian Untuk melakukan Pengecekan dulu Dengan memastikan HP itu bukan replika ya Dan kalau misalnya Kalian Memang pingin Beli HP replika Ya silahkan gitu Tujuannya mungkin Ya mungkin Biar untuk pamer Ke teman kalian Atau mungkin buat gaya Ya silahkan gitu Tapi Kalau misalnya kalian Niatnya beli Ori Tapi malah Dapatnya replika Nah itu yang bahaya Kalau misalnya kalian Memang dari awal Pingin HP replika Ya silahkan gitu ya Nah Jadi kalau misalnya Kalian mau beli replika Silahkan Tapi kalau misalnya Kalian mau beli HP Pingin original Atau mungkin gak replika Dan bisa internetan Ya silahkan aja gitu ya Kalian cek-cek dulu Jadi kalian jangan sampai ketipu Nah kalau misalnya ketipunya ini Biasanya kalau misalnya Kalian beli online ya Jadi kalian harus Diusahain Cek-cek dulu ya HPnya Seperti apa Dan ya Kalau misalnya Yang replika itu Ya memang replika Dan kalau Dokomo itu bukan replika ya Itu memang asli Dokomo itu Tapi buatan Jepang Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk video Mungkin tipsnya Atau mungkin sarannya Ini kayaknya udah 19 menit ya Jadi Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Seperti biasa Kalau misalnya kalian suka Video seperti ini Jangan lupa Share ke teman-teman kalian Dalam next watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.